Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah menyoroti keluhan pedagang dan temuan murahnya barang-barang yang dijual di platform daring seperti e-dagang. Masalah ini salah satunya diduga karena tidak ketatnya aturan arus masuk barang dari luar ke dalam negeri, salah satunya dari Cina. Menteri Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah, Teten Mas Duki, dalam keterangannya saat mengunjungi kantor redaksi harian kompas di Menara Kompas, Jakarta Pusat, Rabu 27 September 2023 mengungkapkan lemahnya pengawasan legalitas barang, utamanya yang berkategori impor. Ditambah lagi adanya kontribusi platform menjalankan e-dagang, membuat pedagang dan pelaku UMKM di Indonesia terdampak. Oleh karena itu, pemerintah akan mempertimbangkan perlunya mengatur platform digital yang berlaku sebagai e-dagang. Sehingga market kita hari ini didominasi oleh produk dari Tiongkok yang dijual sangat murah dan kemudian memukul produk dalam negeri, bukan hanya UMKM, termasuk juga produk industri. Nah ini bukan soal, ini baik di pasar online maupun di offline. Nah kami melihat bahwa ini juga akibat juga ada platform yang memang cenderung dominan, besar menguasai marketnya, sehingga dampaknya makin besar. Nah karena itu maka platformnya pun juga kita harus atur, jangan sampai ada platform yang bisa memonopoli. Sebelumnya pemerintah telah resmi merevisi peraturan menti perdagangan nomor 50 tahun 2020 tentang ketentuan perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Inti revisi aturan itu, antara lain pemisahan media sosial dengan e-dagang. Ada pemedia sosial atau medsos hanya bisa digunakan untuk memfasilitasi promosi, bukan untuk transaksi. Selain itu, pemerintah juga akan melarang medsos merangkap sebagai e-dagang. Hal ini dilakukan pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi masyarakat.